Bapak Biasa, kita akan bahas mengenai vaksin covid pada hari ini Ya, seperti yang saya ketahui, tadi pagi Mbak D. Jokowi sudah divaksin ya Nah, itu jadi bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia menanggapinya Ada beberapa yang setuju, tapi tidak sedikit juga yang menolak ya Jadi, kita harus tepul dulu apa itu covid Covid adalah Coronavirus Diseases 19 tahun 2019 Jadi, penyakit akibat virus corona yang muncul tahun 2019 ini Karena virus itu adalah yang namanya penyebab dari si covid-19 ini Virus ini ibarat seperti bandit dan pemberontak Jadi, yang namanya bandit itu harus dibunuh sama tentara ya Polisi Nah, bagaimana cara kita membuat polisi dan tentara itu terlatih? Dia harus dikenal dulu dengan yang namanya bandit covid tadi Nah, proses pengenalannya tadi ya Kita kalau dalam dunia saya dari itu adalah proses pendidikan di Akademi Asrama Akmil atau Akpol Nah, proses ini itulah yang disebut dengan nama vaksinasi Jadi, kalau taruna Akmil, Akpol itu mengalami seleksi pendahuluan terlebih dahulu Nah, itulah yang namanya disuntik Disuntik itu proses pertama kali Masuknya si tentara-tentara tadi Atau zat-zat antibody yang akan dikenali oleh tubuh Sehingga spesifik ya Apabila ada covid datang Antibody tadi sudah tercipta melalui vaksinasi Maka, tubuh kita sudah siap untuk berperang Jedor, 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 jedor Jika masuk SARS-CoV-2 Virus penyebab si covid nanti Itu secara ilmiahnya Ya Secara ilmiah Yang mendukung vaksinasi covid Setuju Karena atas dasar kita perlu Ada yang namanya Immunology Memory Ingatan ya Ingatan kekebalan tubuh Yang diingat Karena tadi Si tubuh kita tentara Tentara dan polisi dalam tubuh kita Itu ada petunjuk Ibaratnya kalau bandit itu ada sidik jari Kalau sudah tahu sidik jari Polisi mudah menangkap banditnya Nah Jadi Sementara pihak-pihak yang Berusaha untuk Membingungkan Menolak Vaksinasi covid Ini berusaha Menampilkan Melaporkan Data-data efek samping Kejadian-kejadian Ikutan pasca Immunisasi atau KIPI Ada yang mengatakan Bagaimana justru Seperti polio Ketika vaksinnya disuntikkan Maka muncul polio Benerannya Nah Begitu juga dengan Seperti Adanya dipteri Tetanus Dan penyakit-penyakit infeksi lain Sebenarnya dapat dijaga dengan Vaksin Itu Muncul yang namanya tadi Hal-hal yang tidak diinginkan Nah Sebenarnya Kalau untuk vaksin covid ini Berdasarkan penelitian Sebelumnya Di Bandung Itu Hanya 0,1-1% Muncul efek sampingan Berat Jadi Relatif 99% aman Untuk Tubuh kita Dengan kriteria usia Produktif Di atas 18 tahun Sampai 60 tahun Itu kriteria penentiannya Di Indonesia Efekasi Vaksin covid Di Indonesia Yang Diproduksi oleh Sinovac Dikerjasama dengan Bio Farma Bandung Itu Mencapai Lebih dari 60% Ya Memang ini lebih rendah Dibanding dengan Brazil yang mencapai 78% Maupun Turki Yang Mencapai Angka 80% Di atas 80% Ini Jadi Walaupun Memang 60% ini Sudah di atas Standar WHO Dan memang Ada beberapa Pihak yang Berusaha meracu Pikiran-pikiran Anti Calon-calon Penerima vaksin Agar Rangu Maupun Membatalkan Seperti Propaganda Bahwa Demi baik Membayar Danda Vaksin Daripada Harus divaksin Karena Belum tahu Kualitasnya Padahal Standar WHO Tidak terpenuhi Nah Jadi Hal-hal Penolakan-penolakan Ini Juga Ada Yang mengatakan Bahwa Vaksin ini Ditanam oleh Chip Sehingga kita Nanti Setelah Vaksin Bisa Dideteksi Dimanapun Kita berada Masuk ke Sistem komputer Dan Bisa Dipantau oleh Satelit Oleh Produkannya Jadi Ini Hoax Yang Seharusnya Diluruskan Bahwa Komponen Vaksin Tidak mungkin Ada Mikrochip Vaksin Itu Adanya Cairan Kemudian Molekul Molekul Yang Ibarat Sidik Jari Tadi Molekul Menjadi Penanda Kalau Ada SARS-CoV-2 Maka Lebih Siap Sel-sel T Memori Di Tentara Tentara Kita Tadi Tidak 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 Jadi Sementara Mikrochip Itu Termasuk Golungan Seperti Semiconductor Logam-logam Bayangkan Ukuran logam Mau dimasukkan Kedalam Suntikan Jadi Itu Hal Yang Sangat Menyesatkan Sementara Kalau kita ingat Seperti Chip Itu Ukurannya Walaupun Memang Kecil Tapi Gimana Mau Dicampur Dalam Air Dan Juga Ada Yang Mengatakan Ini Bisnis 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 Bidik 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 Yang Meneku Konspirasi Mempercayai Bahwa Covid Ini Konspirasi Ada Orang-orang Yang Ingin Mendapatkan Keuntungan Dengan Menjual Vaksin Dan Pemerintah Maupun Tim Medis Tuduh Sebagai Bagian Dari Kacung WHO Nah Itu Pelaku Sudah Seperti Kita Sudah Dipenjara Jadi Jangan Sampai Hal Seperti Itu Terulang Kalau Mau Masih Menudu Yang Memenjarakan Itu Justru Bagian WHO Siap-siap Itu Baru Sampai Yang Menudu Pihak Berbenam Polisi Bagian Dari Kacung WHO Jadi Hati-hati Jangan Sampai Video Ini Diedit Dipop Vaksin Menjadi Hoax Ya Maupun Video-video Danya Ya Tidak Ada Yang Ingin Terkena Sakit Mencegah Lebih baik Daripada Menemuti Jadi Kalau Memang Anda Terpulau Menjadi Penarik Vaksin COVID-19 Reset Insya Jaga Selalu Protokol Kesehatan Dan Pantau Terus Channel Saya Welcome To Jangan Lupa Like Share And Subscribe Bye Bye Tidak Tidak